selamat menikmati langsung saja berikut ini adalah penjelasannya hal pertama yang perlu kita perhatikan yaitu adalah perangkat kita sendiri ya oleh karena itu kita mulai dengan cek spesifikasi perangkat kita terlebih dahulu ya disini kami menggunakan situs website GSM Arena untuk mengecek perangkat dan detail spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat kami ya disini kami menggunakan Google Pixel 4 ya 4i tepatnya jadi kalian masukkan saja tipe HP kalian ya apabila kalian masih belum yakin virtual background sudah bisa dan support di perangkat kalian ya jadi kalian perhatikan pada bagian ini ya untuk detailnya ya seperti RAM processor dan lain sebagainya ya jika salah satu dari detail perangkat kalian ini tidak mendukung syarat minimal yang disediakan oleh aplikasi meeting ya maka pastinya kalian tidak dapat menggunakan fungsi atau fitur tersebut di perangkat kalian lalu apa saja persyaratan minimal virtual background zoom baiklah untuk mengetahuinya kalian dapat mengetikan seperti ini pengertian virtual background ya pada Google secara langsung disana kemudian pada hasil pencariannya kalian pilih ini ya nah disini sudah kami rangkum berdasarkan informasi terbaru dari support center pihak penyedia layanan zoom ya oke yang pertama yaitu adalah pada perangkat android ada pun untuk persyaratan minimal perangkat android yaitu mereka termasuk seperti versi minimal 5.3.0 ya atau lebih versi android kalian juga harus lebih dari versi 8 ya dan lain sebagainya disana kalian dapat melihatnya lihat untuk GPU juga oke untuk pihak zoom sendiri mereka hanya menyediakan fungsi tersebut untuk beberapa vendor seperti Google, OnePlus, Redmi, Samsung, Vivo, Xiaomi, dan Huawei oke seperti yang dapat kalian lihat dalam penjelasannya ya oke yang kedua yaitu untuk perangkat iOS ya atau iPhone oke disini untuk persyaratan minimalnya mereka termasuk seperti versi 5.3.0 juga ya dan yang lainnya disana seperti untuk iPhone versi 8 minimal ya untuk iPad juga disana setidaknya juga harus generasi 7 ya untuk iPad 10 inch oke seperti yang dapat kalian lihat ya apabila apabila perangkat kalian tidak memenuhi persyaratan minimal yang sudah dijelaskan disini maka fitur virtual background tidak akan muncul ya oke ada pun untuk cara lainnya yang dapat kalian gunakan yaitu dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga ya seperti yang sudah kami jelaskan di video tutorial trik cara menggunakan virtual background ya oke kalian dapat mengkliknya pada link di atas ya oke ini tentunya dapat kalian terapkan di perangkat kalian ya jika masih belum support untuk secara langsung menggunakan fungsinya berdasarkan riset yang sudah kami lakukan salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengupgrade perangkat kalian ke perangkat yang lebih baru ya karena pada dasarnya teknologi ini hanya dapat digunakan oleh hardware atau perangkat keras yang terbaru oke sekian semoga dapat menjelaskannya jangan lupa like share and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih